Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi di malam ini Alhamdulillah kita dapat rezeki ya namanya buah life buah khas Kalimantan ini dari kebun sendiri jadi Alhamdulillah hari ini ini baru diantar sama bapak saya nah terus saya mau ambil foto Oke jadi di video kali ini kita mau mukbang Oh ntar mukbang sih tapi makan lay aja enggak mukbang juga jatuhan nih ini teman-teman bisa lihat ya Hai lay ini masih satu spesies sama satu family sama Durian kalau Durian namanya nama ilmenya Durio putegensis ya warnanya kuning juga kuning dan rasanya Alhamdulillah enggak ada kadar oksigen oksigen kadar alkoholnya dan ini aromanya khas dan buah lainnya enggak sebesar enggak ada yang besar-besar seperti Durian ya teman-teman ya ya biasa-biasa aja terus dia bentuknya tuh kalau enggak bulat kecil gitu kalau Durian saya bentuknya macam-macam tadi aku mau mau nape belakang dapur tadi aku mau nape belakang dapur tadi aku mau nape belakang dapur ini nama ilmiahnya tuh Duryu Putegensis kenapa dikasih nama Duryu Putegensis karena pertama kali ditemukan di Kesultanan Putai jadi namanya masuk di situ kan kalau namanya waktu itu ditemukan di Kesultanan Banjar mungkin Banjar Nensis atau Bulungan Nensisnya kalau di Bulungan seperti itu karena karena ini waktu itu pertama kali ditemukannya yang bukan ditemukan sih tapi orang apa namanya nih orang asing ya kan para penjelajah-penjelajah asing itu mereka berusaha memberikan nama ilmiah kepada dan kita apa namanya nih tanaman-tanaman endemik khas pro halimantan yang seperti itu dan bijinya dia bentuk pohonnya hampir sama seperti durian hanya saja daunnya jauh sedikit lebar karena kalau durian daunnya itu kecil-kecil dan ini durian bisa dikatakan durian endemik halimantan kecilan jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bisa makan durian pasti bisa makan lai kenapa? karena lai nggak mengandung kadar alkohol seperti itu tapi glukosanya lumayan tinggi glukosa buah jauh lebih sehat daripada glukosa dari gula ya oke 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 agar Nanti mau kak? Nanti kawan-kawan kita Kita Bikin Apa? Video Pokoknya teman-teman bisa lihat kayak apa sih Tohon lime Enak deh Ternyata juga menarap teman-teman Karena ini masuk pohon Banyak yang dijual di pinggir jalan itu peraman Dan manisnya kurang lebih Terus dia Testurnya gak kembang Jadi dia mengkal Manisnya pun Ya gak ada manisnya Secara kemungkinan masih Terlalu muda Yang ini diperan Dan dia gak bisa menghadiran rasa manisnya maksimal seperti masyarakat Seperti itu teman-teman Oke Untuk video kali ini Sekian dulu Nanti kita lanjut lagi Di lain kesempatan Oke Jangan lupa subscribe Channel ini ya Salam sukses untuk kita semua